hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat perpustakaan Uni Senangali Joko Yogyakarta bagaimana kabarnya hari ini eh apa namanya mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir saat ini karena selama pandemi Corona itu perpustakaan dan tidak layanan full akan kesulitan mencari referensi untuk mengerjakan tugas akhir begitu ya tetapi jangan khawatir karena perpustakaan sekarang ini eh apa namanya buka untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir tetapi memang dengan reservasi jadi memang harus reservasi dulu dan ikuti langkah-langkah yang ada di postingan IG kita jadi sudah kita apa namanya sudah kita posting itu langkah-langkahnya lengkap sekali dan untuk hari ini teman-teman untuk hari ini kita akan ketemu dengan buah Yani masih ingatkan kangen kan dengan buah Yani Oke buah Yani yang biasa sehari-hari itu ada di lantai 2 lantai 2 lantai 2 referensi kemudian beliau sering memberi konsultasi tentang akses e-resources Nah hari ini hari ini beliau juga akan menyampa teman-teman semua dan akan memberi bimbingan tentang akses e-resources dari di perpustakaan Oke kita mulai ya baik yuk kita mulai kita ada di perpustakaan ini sekarang teman-teman di lantai 2 Halo assalamualaikum buah Yani Halo assalamualaikum teman-teman akan juga ya sama para perpustaka selamat tak jumpa Oke yang sudah bergabung sudah lumayan banyak yuk silahkan yang mau nanya-nanya silahkan ya teman-teman nanti tanya langsung buah Yani bisa kita bergabung nanti seks saya gabungkan begitu Oke buah Yani kita hari ini akan eh apa namanya akan mengakses e-resources begitu ya jadi monggo dipersilahkan buah Yani baik teman-teman pamustaka Winsunan Kalijaya Yogyakarta kali ini saya akan sekedar mengingat-ingat mengingatkan kembali tentang bagaimana koleksi e-resources perpustakaan kita dan bagaimana cara mengaksesnya karena selama saya kemarin tiga bulan melayani secara online memang ada beberapa yang mungkin belum paham terhadap e-resources dari perpustakaan Winsunan Kalijaya Nah satu saja kata kunci yang perlu teman-teman kita akan ketahui untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi elektronik di perpustakaan Winsunan Kalijaya Yogyakarta adalah website perpustakaan jangan lupa website perpustakaan nah alamatnya ini bisa bisa dilihat ya teman-teman live.winsukaicid itu ya itu alamatnya Oke Oke nah ini ada beberapa menu ya ya teman-teman ya Nah eh yang akan saya sharekan terlebih dahulu adalah tentang institutional repository perpustakaan nah ini apa isinya fungsinya untuk apa nah institutional repository institutional repository ini isinya adalah tulisan-tulisan dari parasivitas akademika Winsunan Kalijaya Yogyakarta baik itu dosen maupun mahasiswa nah kalau mahasiswa itu adalah tulisan-tulisan dalam bentuk tugas akhir mulai dari skripsi tesis maupun disertasi adapun untuk tulisan-tulisan dari dosen adalah berupa buku ya yang versi PDF maupun artikel-artikel dan juga ada laporan penelitian sama makalah Oke nah ini tampilannya alamatnya jangan lupa digilip.win-stripsuka.ac.id gimana sebelah sini oke kelihatan ya Nah tampilannya sederhana seperti ini ya Nah kalau teman-teman mau mengakses mau mencari bisa klik klik tulisan advanced search jangan langsung disini ya nanti hasilnya akan banyak sekali kalau disini ya tapi tapi gunakan ini klik advanced search yang ada di sebelah kanan ya ya eh eh coba saya akan mencari eh tesis maupun skripsi yang dengan kata kunci atau tentang makrosit makrosit tulisannya bukan pakai O ya boleh makrositu syariah makrosit syariah atau cuman makrosit saja oke nah ini di di title ya bukan di dokumen title aja nah langsung kita search search ya oke nah ini ini abekan aja ini di abekan ada pertanyaan seperti ini banyak abekan itu ya Nah yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa kebijakan akses sumber informasi yang ada di digilip ini terutama tugas akhir adalah bisa mengakses secara bebas khusus untuk bab satu dan bab terakhir nah untuk bab yang isi memang kebijakannya tidak bisa diakses secara bebas kalau apa sebelum masa pandemi itu harus ada izin ke bagian repository nah di saat masa pandemi ini mulai tanggal 1 Juli 2020 bagi teman-teman yang membutuhkan akses untuk bab dua bab tiga bab empat itu bisa menghubungi ibu isrowianti nah jangan lupa ya nanti di ikuti update informasi tentang layanan perpustakaan baik di IG perpustakaan maupun Facebook perpustakaan biar tidak salah alamat untuk minta apa file full text dari tugas akhir yang dicari oke ini caranya seperti ini coba lihat di klik nah ini untuk bab satu ini siapapun boleh silahkan untuk mendownloadnya nah kalau ini bab ini mesti akan muncul tulisan untuk login sebentar saya pilih yang nomor dua oh ini lagi ada maintenance atau apa ini oke biasanya untuk apa yang selain bab satu dan bab terakhir itu kemudian dimintain login kalau memaksa tetap dimintain login gitu ya buhayani ya iya nah walaupun teman-teman sudah melakukan login tapi kalau belum di diberi hak akses itu tetap tidak bisa nah makanya kalau dulu sebelum waktu pandemi itu teman-teman harus mengajukan secara tertulis untuk izin akses full text ke bagian repository tapi saat sekarang mulai tanggal 1 Juli bisa menghubungi ibu isrowianti oke oke ya nah kalau tadi adalah model kita melakukan searching jadi pakai kata kunci ya nah bagi teman-teman yang mungkin kepengen apa mencari-cari saya masih bingung menentukan judul nah mau lihat-lihat judul apa aja yang ada di perpustakaan ya contoh misalnya judul skripsi dari fakultas syariah misalnya prodi akwalu syasya itu apa nah cara melakukannya bukan seperti tadi tapi lihat disini ada tulisan bros nah ini loh sebelah kanan ya ya di klik aja klik nah terus by division nah oke ini sudah dipila-pila koleksi tugas akhir di perpustakaan sudah dipila-pila berdasarkan fakultas berdasarkan prodi dan nanti berdasarkan tahun contoh tadi yang fakultas syariah jurusan akwalu syasya nah saya ingin lihat skrip judul-judul skripsi tahun 2019 dari prodi AS itu apa aja nah ini bisa dilihat ya kadang kan ada mahasiswa yang bingung saya bingung mau cari contoh skripsi yang metode penelitiannya menggunakan kualitatif atau kuantitatif nah daripada bingung menggunakan kata kunci apa silahkan melakukan namanya browsing ya jadi jangan lupa klik browse kemudian pilih division kemudian pilih fakultas sama prodinya dan tahunnya ya kemudian ada disini ada yang namanya latest edition nah apa itu ini ini maksudnya adalah judul-judul tugas akhir yang baru saja di-upload oleh bagian repository yang terbaru gitu ya nah ini memang kadang kalau ketika kita searching itu belum menemukan ya jadi kita perlu lihat disini nah ini hari ini udah berapa nih jadi bagian repository ini juga mengejar target agar seluruh tugas akhir dari para mahasiswa itu bisa di-upload di di gilip perpustakaan ini nah sehingga nanti bisa diakses oleh teman-teman semua ya nah ini oke oke nah jadi teman-teman nggak perlu bingung kalau bingung apa mencari judul-judulnya dia lihat aja judul-judulnya jadi nanti biar ada pandangan oh saya ingin ada judul ini karena di perpustakaan juga sudah ada judul ini sehingga nanti ketika mau melakukan tinjauan pestaka itu sudah tersedia bahannya oke bagi teman-teman yang ingin bertanya yuk silahkan langsung hubungi bergabung juga boleh silahkan atau bisa nulis disini nanti ada tim kami juga yang ada tugas menjawab silahkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung silahkan bertanya ya langsung mumpung ada buahyani yuk silahkan buahyani lagi lanjutkan eh mungkin yang repository ini ya nanti bisa dilanjut bertanya lewat ini Instagram atau mungkin nanti bisa apa namanya tanya ke saya nomor HPnya juga mungkin ada di ada di situ DM di IG ini juga enggak masalah nanti kita sampaikan ke buahyani Oke begitu ya teman-teman ya mudah-mudahan nanti nggak bingung Nah kalau misalnya teman-teman ini kan tadi digilip yang dimiliki oleh perpustakaan Win Sunan Kalijaga Nah kalau teman-teman mau mencari yang bukan hanya tersedia di digilip teman-teman bisa menggunakan eh portal yang namanya Rama repository alamatnya dimana ini alamatnya Rama.ristekbrin.go.id Sebenarnya itu sudah dilingkan kan buahyani kalau memang bingung ini sebenarnya sudah dilingkan di website perpustakaan ya ini bisa diklik di bawah nah ini ada di sini Rama repository semuanya yang berkaitan dengan pendidikan yang sesuai dengan jurusan yang ada di UIN Sunan Kalijaga sudah kita gabungkan semuanya di webnya perpustakaan Win jadi nggak perlu menghafal satu-satu alamatnya tinggal buka aja di webnya perpustakaan Win gitu ya tinggal klik ini ya Rama repository nah ini isinya adalah repository dari berbagai perburuan tinggi yang ada di Indonesia ya nah ini contoh eh ini kalau kita lihat ada sampai ribuan gitu ya nah contoh ya tadi di apa di gilip win saya pakai kata kunci makosit ini saya juga pakai kata kunci makosit ya nah hasilnya banyak lebih banyak lagi itu ada 92 nah ini muncul ada judul skripsi dari Win Sunan Ampel terus ada dari Universitas Islam Sultan Agung terus Sunan Kalijaga juga ada kemudian ada dari di Alauddin Makassar terus Air Langga dan sebagainya ya Nah kalau kita mau mengakses ini ini bisa kita klik aja ini contoh misalnya ini kita klik Nah kita nanti akan terhubung dengan original ininya resourcenya ya jadi kita akan kalau kita klik ini ini original resourcenya ini kita akan dihubungkan ke digital library-nya Win Surabaya ini ya Nah coba apakah ini bisa diakses full text atau enggak itu memang semua tergantung pada kebijakan internal dari perpustakaan yang mempunyai digital library tersebut ya Nah ini contoh ini daftar pustaka bab kelima bab keempat bab tiga bab dua ini semuanya bisa diakses ya Nah ini contoh ini luar biasa ini dari Surabaya sudah full akses ya jadi tergantung dari kebijakan masing-masing institusi ya kalau kita memang baru bab pertama dan bab terakhir tapi tetap bisa diakses dengan berbagai kebijakan nah ini contoh ya jadi untuk apa namanya tugas akhir tentang makosit itu banyak sekali dari yang kita dapatkan dari ramah repository dari berbagai perguruan tinggi selain Win Sunan Kalijaga ya jadi teman-teman nggak perlu khawatir kekurangan bahan bacaan ya banyak banget banyak banget tersedia melimpah ruah Oke mungkin itu ya tentang repository institutional repository perpustakaan kita dan perpustakaan perguruan tinggi lain ya selain Win Sunan Kalijaga Oke kemudian eh kita lihat kembali lagi ke website perpustakaan kita di sini ada e-book dan e-jurnal nah ini yang sering ditanyakan oleh para pemustaka adalah tentang e-book dan e-jurnal kok saya nggak bisa akses kok artikelnya nggak bisa diakses nah sebenarnya bisa ya cuma memang ada beberapa eh prosedurnya ya nah jadi e-book e-jurnal ini adalah e-book dari penerbit-penerbit asing dan kebanyakan berbahasa Inggris ya ini bisa diakses menggunakan wavy wind ya jadi e-booknya ini bukan yang buku berbahasa Indonesia ya terbitan di Indonesia bukan tapi dari penerbit luar negeri e-jurnal juga ya ini jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan dari berbagai penerbit e-jurnal yang internasional ya jadi cara aksesnya karena kita beli atau langganan maka cara aksesnya harus menggunakan wavy wind nah ini e-book maupun e-jurnal ini bisa diakses baik dari lingkungan kampus lingkungan kampus yang ada di sini maupun yang ada di sambilgi jadi mahasiswa pasca fakultas tarbiah jangan khawatir nggak bisa mengakses e-jurnal dan e-book ya bisa diakses dari sambilgi dari rumah juga bisa nah caranya ini kita klik oke kita klik nah ini ada eh ini penjaringnya ya apakah anda sedang menggunakan jaringan internet wind nah eh kalau di lingkungan wind tadi saya pakai internetnya kan pakai internet wind ya saya sudah masuk menggunakan wavy wind maka saya jawab ya Nah kalau tidak apa namanya ini ketika kita berada di rumah atau di luar wilayah kampus wind maka klik yang tulisan tidak ya nanti kita demokan nah sekarang saya klik yang ya dulu Hai nah ini kalau masih eh apa teman-teman masih mendapatkan kesulitan untuk akses e-resources baik e-book maupun e-jurnal bisa menghubungi ibu mufti maupun saya sendiri ya silahkan mau konsultasi atau kalau memang mentok nggak bisa akses silahkan menghubungi saya nanti tulis judulnya atau penulisnya siapa nanti saya kirimkan hasilnya oke ya nah eh untuk tahun 2020 perpustakaan itu sudah melanggan berbagai database e-book maupun e-jurnal nah dari atas dulu ini eh pertama adalah Tyler and Francis ya untuk tahun ini kita melanggan e-jurnal tetapi dengan catatan yang kita langgan adalah tentang ilmu komputer ya komputer sains untuk e-jurnalnya kemudian untuk e-booknya ini kita bisa download dulu judul-judul e-book yang dilanggan dari penerbi Tyler judul-judulnya oh bukan ini nah ini bisa kita download ya judul e-book dari Tyler adalah ini nah ini nah ada social media and Islamic State ada Islamic law dan sebagainya ada sekitar 23 judul-judul ya nah ini bisa di akses nah kalau misalnya mau mencari kalau ada kesulitan silahkan ini di copy paste saja ya di copy paste tapi syaratnya memang sudah harus menggunakan wifi tapi poin ya contoh saya akseskan ini nah ini ini e-book ya oke nah ini nanti bisa di download ya download ini oke sebenarnya gampang ya untuk apa namanya akses e-booknya yang penting mengetahui cara-caranya oke kemudian kembali lagi ke sini nah ini untuk e-booknya untuk e-jurnalnya e-booknya bisa dilihat dulu judul-judul e-jurnalnya jadi jangan salah ketika misalnya apa saya klik Tyler and Francis untuk mencari artikel kok artikelnya nggak bisa di download gitu nah itu kemungkinan karena memang artikel yang dicari itu tidak sedang dilanggan oleh perpustakaan Winsunan Kalijaga ya nah jadi biar nggak karena sering-sering banyak pertanyaan seperti itu oke kemudian ada yang jurnal dulu ya nah ada Wiley e-jurnal Wiley ini juga tidak semua yang ada di Wiley itu kita langgan tapi hanya ada 11 judul e-jurnal ya e-jurnal ini ada ada Child and Family Social Works ada Curriculum Journal terus International Social Science Journal Journal for Scientific Study of Religion Language Learning my.is policy dan sebagainya nih ini judul-judul jurnal yang sedang kita langgan dari Wiley ya jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari artikel-artikel yang berkaitan dengan contoh misalnya social work atau my.is policy itu bisa dari Wiley ya nah ini contoh contoh misalnya saya mau mencari artikel tentang social work in Indonesia social work in Indonesia oke nah ini untuk menandai mana yang bisa diakses mana yang tidak itu disini ini ya ada tulisan full akses dengan tanda ada gembok terbuka ya ini karena kita mak artikel ini ada di jurnal yang kita langgan ini nah ini bisa kita download ya nah contoh misalnya ini kita klik aja ini ini kan ini kita download jadi untuk mahasiswa prodi IIS maupun S1 fakultas dakwah yang prodinya social works itu silahkan sering-sering akses jurnal yang dari Wiley ya oke teman-teman kalau mau bertanya silahkan lo langsung ditulis aja di kolom komentar nanti kita jawab langsung disitu ya silahkan teman-teman oke bisa dilanjut nah ini juga ada emerald ya jurnal emerald ini subjeknya ada akutansi keuangan ekonomi marketing pendidikan terus ada library studies dan sebagainya ya ini emerald kemudian Cambridge ini berbagai subjek bisa diakses dari Cambridge kemudian ada kalau ini ini dari seeds kita masih langganan ebook sama satu lagi ini ada research method nah semoga ini masih bisa diakses ya nah ini isinya adalah tentang metode riset atau metodologi riset ya di sini dijelaskan berbagai hal berkaitan dengan metode riset contoh misalnya ini nah ini metode riset yang dipresentasikan dalam bentuk map ya memudahkan sekali ya bu Hanya ya nah ini yang kalau misalnya saya sering memberi saran bagi mahasiswa yang kesulitan untuk membuat tugas akhir menulis tugas akhir adalah ini project planner nah disini nanti akan dibantu step by step dalam menulis tugas akhir ya sangat membantu sekali sih terutama untuk teman-teman yang lagi ngerjain tugas akhir nih jadi penelitian kita itu sampai dimana begitu ya terus ya ini ada di sini jadi ada ada overview nya dulu ada filosofi of research mendefinisikan topik mereview literatur mengembangkan question research dan sebagainya nah ini ini kalau kita klik misalnya kadang kan bingung antara tema dengan judul itu bingung bagaimana menuliskan atau apa ya mendefinisikan judulnya kadang bingung nah disini nanti dibantu ada berbagai pertanyaan nah ini kalau kita klik ada jawabannya disini nah ini sangat membantu bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir baik skripsi, tesis maupun disertasi atau mungkin laporan penelitian oke kita kembali lagi ke sini perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2020 e-journal yang kita langgan adalah Tyler & Francis untuk bidang komputer science terus Wiley ya kemudian ada Emerald kemudian Cambridge kemudian ada EBSCO nah ini EBSCO banyak kajian-kajian tentang Timur Tengah kemudian Oxford dan G-Store nah ini biasanya yang recommended untuk Islamic studies adalah dari G-Store nah kalau yang lain sudah tidak dilanggan oleh perpustakaan jadi kayak misalnya ini sudah tidak dilanggan ya Springerlink tapi mungkin ada yang tapi mungkin ada yang tapi mungkin ada yang yang kita langganan yang kita langganan masih dikampilkan disitu oke itu untuk e-journal kemudian untuk e-book ini ada beberapa yang kita langgan sampai sekarang kita masih bisa mengaksesnya antara kalian adalah e-book dari EBSCO kemudian IG Publishing dan sebagainya nah kalau teman-teman aksesnya dari lingkungan kampus ini bisa dilihat dari sini nah dari website perpustakaan itu ada tulisan e-book list ya jadi sudah tidak usah bingung-bingung cara mencari e-book yang dilanggan oleh perpustakaan ini di sini ada tulisan e-book list kita klik nah ini ada dari IG Publishing dari Wiley, Emerald, Cambridge, ProQuest, Seeds dan EBSCO Host ya jadi contoh misalnya dari Wiley nah ini itu adalah daftar buku yang dibeli e-book yang dibeli oleh perpustakaan UIN dari Wiley begitu ya Bu Hendy ya jadi untuk mengaksesnya tinggal tinggal klik aja tinggal di klik aja tapi nanti kalau dari luar kampus dari rumah atau dari kos ini pakai yang ini oke ya jadi sudah tidak susah-susah untuk mencari mana tuh e-book yang bisa diakses dari Wiley mana yang tidak bisa gitu silahkan cari ini aja kemudian misalnya dari camp ProQuest gitu ya tinggal di klik ProQuest ada judulnya ISBN-nya dan sebagainya begitu ya dan linknya oke yang penting memang linknya ini ya yang biar tidak salah apa namanya hasilnya gitu ya biar lebih tepat hasilnya oke kemudian apalagi oke nah ini adalah tadi yang dilanggan oleh perpustakaan kemudian biasanya mahasiswa itu kadang mungkin bisa jadi males ya karena apa harus menggunakan dan sebagainya tapi sebenarnya gampang ya jangan males kalau misalnya ada kesulitan silahkan apa namanya bisa menghubungi kami nanti kami bantu oke nah kalau ini memang kebanyakan berbahasa asing ya yang jurnal yang dilanggan dan e-book yang dilanggan oleh perpustakaan itu kebanyakan berbahasa asing nah bagi teman-teman jangan lupa kita juga atau Win juga punya sumber informasi jurnal yang sangat banyak ya nah bisa teman-teman akses dari sini dari website perpustakaan juga bisa ya nah koleksi digital oke koleksi digital e-jurnal Win Sunan Kalijaga jadi dari cukup dengan membuka website perpustakaan itu kita bisa sekali e-resources e-resources baik yang ada di langgan perpustakaan maupun yang ada di Win Sunan Kalijaga nah ini jurnal-jurnal terbitan Win Sunan Kalijaga jadi diperfakultasnya begitu buahnya ya iya nah ini langsung bisa di download dari sini bisa dari rumah juga bisa ini sudah dikelola menggunakan kita perlu menghafalkan alamat-alamatnya cukup klik website perpustakaan nanti klik e-jurnal Win Sunan Kalijaga nah ini walaupun menggunakan menggunakan enggak menggunakan Wifi Win juga bisa karena ini sudah open access ya semuanya sudah open access jadi enggak perlu bingung ketika teman-teman mau mencari judul-judul jurnal yang dilanggan oleh yang diterbitkan di Win Sunan Kalijaga oke ya ini semuanya bisa diakses nah apalagi buahnya nih kemudian bagi teman-teman yang mau mencari artikel-artikel dari luar dari luar itu maksudnya dari luar Win maksudnya bukan luar negeri bukan luar negeri lagi tapi luar Win ini bisa menggunakan alamat ini Garuda ini linknya linknya alamatnya juga sudah kita taruh di webnya perpustakaan Win linknya ada ada coba dilihatin buah ya nih oke dimanakah itu oh belum apa ya di Garuda itu yang gitu yang ada Garuda oh iya iya mana-mana kalau belum ada enggak apa-apa sih itu ini wanset alamatnya gampang kok cukup di klik garuda. nah ini garuda.ristek kalau dulu kalau dulu garuda.ristekdikti.go.id kalau sekarang itu garuda.ristekbrin oke 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 silahkan dilanjut oke ini garuda ya teman-teman ini kumpulan jurnal-jurnal dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia jurnal kalau yang tadi rama itu institutional repository kalau ini jurnalnya bisa membedakan ya teman-teman ya iya jadi jangan salah alamat yang penting oke ini contoh ya saya ingin mencari tentang Islam dan Islam dan lingkungan hidup oke ini ada 51 artikel yang bisa diakses dari garuda.ristekdikti ini ya jadi banyak sekali tulisan-tulisan tentang Islam dan lingkungan hidup nah ini bisa kita download ini kalau ada tulisannya full pdf langsung bisa kita klik ini oke oke ya ini sudah open access sehingga bisa di download secara bebas oke ya kemudian kalau ada satu lagi alamat yang perlu kita kenali yaitu moraref 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 ini sudah ada linknya juga di website perpustakaan jadi tidak perlu menghafal lagi alamatnya moraref.kemenak.go.id nah bedanya dengan yang garuda tadi bedanya dengan garuda kalau moraref ini khusus jurnal yang terbit di perguruan tinggi yang berada di bawah kemenak gitu ya spesifik lebih spesifik gitu ya perguruan tinggi Islam ya nah contoh misalnya kalau tadi berarti studi Islam ini buah ya nih ya kebanyakan tidak masih studi Islam tapi kebanyakan studi Islam gitu ya iya bisa jadi seperti itu nah contoh misalnya bedanya ya kalau saya nyari Islam dan lingkungan hidup dari moraref baru ditemukan 7 artikel tapi kalau saya nyari di garuda tadi hasilnya 51 ya karena memang ini kumpulan dari berbagai perguruan tinggi baik yang ada di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam kalau yang ini khusus Islam iya gitu ya nah jadi jangan bingung jangan semuanya itu terus mengandalkan Google nanti hasilnya banyak tapi malah bingung nah kita perlu mengenali alamat-alamat yang memang relevan relevan untuk mencari sumber-sumber informasi yang sedang kita butuhkan oke nah kadang ada pertanyaan dari mahasiswa seperti ini dia ingin mengakses artikel dari jurnal misalnya jurnal esensia tapi esensia itu punyanya UIN iya punyanya UIN senang kali juga salah fakultas ya tapi artikel yang dicari tahun 2006 misalnya biasanya disini belum belum muncul ya di Moraref maupun di Garuda itu belum muncul ini bisa jadi karena memang waktu itu belum dikelola dengan menggunakan sistem OJS jadi masih yang tercetak nah kalau misalnya ada permintaan seperti itu nanti bisa kita arahkan bisa jadi artikel tersebut dulu pernah kita scan ya bagian repository perpustakaan UIN pernah men-scan artikel itu kemudian dimasukkan ke repository UIN UIN Sunan Kalijaga jadi memang harus berjuangnya harus keras iya betul berbagai cara bisa kita lakukan untuk mendapatkan sumber informasi yang kita cari nah kalau terpaksanya versi PDF belum ada ya udah kita bantu dengan cara memfotokan koleksi yang tercetaknya yang ada di perpustakaan pokoknya pustakawan UIN perpustakaan UIN Sunan Kalijaga siap membantu kalau ada kesulitan begitu ya iya betul sekali nggak perlu sungkan silahkan bisa WA atau mungkin bisa apa pesan di Instagram perpustakaan DM Bongo silahkan maupun Facebook nanti ada tindak lanjutnya ok pokoknya tetap semangat di masa pandemi sumber apa namanya referensi untuk tugas akhir banyak kok Kak ternyata iya betul kemudian untuk ini kembali ke website perpustakaan apalagi tuh apalagi nah ini ada local e-jurnal ya nah bedanya e-book dan e-jurnal dengan ini local e-jurnal ini adalah apa ya semacam arsip arsip dari artikel-artikel jurnal yang sudah pernah kita download dari berbagai e-jurnal yang kita langgan maupun yang free ya ya contoh misalnya dulu tahun 2016 kita pernah melanggan e-jurnal Springer ya nah ini kita udah melakukan download ya dari tahun 2010, 2011 dan sebagainya nah dari berbagai topik yang ada yang tersedia oke eh ya nanti ini hanya bisa ini ya diakses lewat jaringan intranet di perpustakaan di perpustakaan oke 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 apalagi apalagi yang perlu disampaikan buah Yani nonggo ada ada pertanyaan ada pertanyaan di Jawa oke mungkin temen-temen ada yang ingin bertanya langsung sama buah Oh ya mumpung belum lupa ini kan tadi saya sampaikan bahwa e-book dan e-jurnal itu bisa diakses baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus nah untuk di luar lingkungan kampus oke yang tadi ya caranya kita bisa klik e-book dan e-jurnal nah kita pilih tidak yang ini tidak ini tidak nah biasanya selalu akan begitu kebingungan ya kebingungan mahasiswa ketika akses lu kok ini kok kayak gini ini bayang gak ini bayang gak ini padahal itu kan punyanya win ini bisa dilihat temen-temen ya online win suka jadi ini memang punya kita nah coba kita klik ya klik advance nah ini ada tulisan pros situ online dot winstripsuka.ac.id oke oke nah disini sudah muncul login easy proxy nah kita loginnya menggunakan login yang untuk wifi masuk ke wifi masuk ke internet masuk ke sia oke nah tapi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya jadi kadang ada kebingungan juga contohnya misalnya kalau mau mencari e-book itu gak ada judul yang dilanggan mana sih kok gak ada gitu tapi ini tampilannya seperti ini ya oke contoh sama tadi ya ya contoh misalnya kalau mau nyari jistor jistor contoh saya mau mencari tentang Islam liberal ok Islam liberal hasilnya nah ini ini bisa di download ya contoh ini download ini tulisan download ini nanti akan muncul seperti ini untuk pertama kalinya kita klik sudah kan sudah hasil nah kadang bisa jadi ada masalah ketika misalnya akses dari rumah pakai google chrome tidak bisa nanti kalau misalnya tidak bisa coba pakai browser mozilla karena pernah saya punya pengalaman ketika download pakai google chrome itu tidak bisa tersimpan hasilnya nah saya ganti pakai mozilla ternyata bisa saya simpan pokoknya semangat nyoba-nyoba kemudian ada beberapa sumber informasi lain yang bisa teman-teman dapatkan dari apa namanya alamat-alamat berikut ya contoh misalnya mau nyari buku yang berbahasa Arab ya e-book berbahasa Arab ini bisa pakai alamat ini besok kita ini ya buahnya ini kita bikinkan daftar kita upload di ini ya kita upload di oh ada kok informasinya sudah kita upload di facebook jadi sering lihat-lihat informasi yang ada di facebook maupun ig oh ig nya sudah ada ya iya yang kemarin itu lupa oke nah ini ini contoh ya contoh mau mencari buku-buku tentang usul fikir tentang fikir tentang tafsir dan sebagainya gitu ya nah ini bisa menggunakan alamat ini waktia.com ya ini gratis gratis atau juga bisa pakai alamat ini itu alamat-alamat juga sudah kita ini ya teman-teman sudah kita share di apa beberapa waktu yang lalu udah agak lama ini malahan di awal-awal di awal bulan eh pertengahan bulan Maret semenjak ada pandemi jadi kita sudah share apa namanya e-resources yang legal yang free selain yang kita langgan jadi silahkan teman-teman untuk sering-sering cek postingan IG kita yang dulu-julu meskipun sudah kita posting biasanya juga kita tampilkan di story juga dan informasi yang kita sampaikan tentunya sangat mendukung teman-teman semua dan proses belajar gitu ini juga ada alamat perpustakaanislamdigital.com oke ini juga isinya kitab-kitab dari berbagai subjek yang bisa di download full text contoh misalnya ini saya mau mencari misalnya kitab fikir saya mau download kitab kitab al-um ya karangan karangan siapa imam syafi'i ya mahal lupa nah ini kita download ini kita download nah ini sudah bisa kita download jadi walaupun perpustakaan kita tutup bagi teman-teman yang membutuhkan e-book e-book ya sebenarnya banyak ya sumber informasi e-book yang bisa kita download secara gratis dan insyaallah legal dan ingat apa namanya cek-cek di postingan kita di postingan sosmed kita disitu ada langkah-langkahnya jadi misalnya teman-teman kesulitan ya silahkan aja langsung menghubungi cp-cp yang ada disitu begitu ya buwayani ya karena memang sifat dari layanan referensi itu kan kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan apa layanan perpustakaan betul kemudian juga bisa apa bimbingan minta bimbingan atau panduan bagaimana sih cara mengakses koleksi baik koleksi terutama koleksi yang e-resources ya koleksi yang non-cetak dan konsultasi ya mungkin ada kesulitan mencari ya kayak tadi kita tunjukkan ling-lingnya oke oke begitu buwayani ini kayaknya ada yang minta bergabung mungkin akan bertanya kita coba ini ya teman-teman terima kasih sudah bergabung ini ada mbak imas oke coba enggak bisa oh tidak dapat dihubungi kayaknya susah mungkin teman-teman yang mau bergabung silahkan mumpung ketemu dengan buwayani hari ini bisa langsung bertanya sudah tidak ada lagi di daftar ini kayaknya tadi kelamaan soalnya pas enggak susah di ini oke silahkan bertanya bu labiba aduh terima kasih teman-teman ada ada terima kasih banyak silahkan teman-teman yang mau apa namanya bertanya silahkan tulis di komentar ada yang minta coba yang emerald oke baik kita apa namanya kita ulangi lagi buwayani untuk emerald 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 saya balik lagi ya emerald 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 yang e-journal e-journal oke jadi kita masih melanggan berbagai subjek ya dari e-journal emerald ini cara mencarinya itu seperti biasa ya gampang pakai advanced juga bisa nah tapi kalau misalnya kita mau melihat apa saja sih jurnal atau judul jurnal yang bisa diakses dari emerald ini kita klik my product jadi ini ada beberapa ya subjeknya ada ini subjeknya ini yang dilanggan perpustakaan iya contoh ini untuk emerald itu ada emerald education e-journal collection contoh misalnya ini ya ini subjek education ya ini bisa kita lihat ada 25 judul jurnal sebelah kanan ya ada 25 judul jurnal tentang education judul jurnal ini kita lihat bisa kita klik panahnya ada judulnya ini education and training educational journal of sustainability in higher education dan sebagainya ini ada 25 judul nah semua artikelnya contoh misalnya ini ini bisa kita download semua nah itu kalau itu yang 2627 itu artikelnya dari jurnal education and training ini kalau kita kita males kita males males misalnya mencari pakai kata kunci cuma tingin lihat-lihat saja misalnya ini browsing ya nah ini banyak banget ya kan banyak satu judul jurnal aja tadi 2000 lebih kan ya iya artikelnya ada juga dari subjek misalnya information and knowledge management ya atau library science ini emral biasanya terkenalnya kaitannya dengan library science ya jadi dosen-dosen maupun mahasiswa dari fakultas ada terutama prodi ilmu perpestakaan biasanya menggunakan emral ini ada berapa 19 judul jurnal nah ini ada reference review ada electronic library global knowledge dan sebagainya ini bisa kita scroll ke bawah nah itu banyak banget setiap judul artikelnya banyak banget kalau kita mau lihat ini misalnya ini nah lihat artikel-artikelnya nah ini ini sudah disusun mulai dari edisi yang terbaru ini julie 2020 nah paling baru paling baru contoh misalnya ini ya oke kita coba buka oke ini ada tulisan pdf nah kita klik nah kan hasilnya seperti ini ya tinggal disusun tinggal baca terjemahkan dipahami oke tapi kalau misalnya mau apa dari dari apa menggunakan searching ya jangan lupa advance searchnya advance ya contoh misalnya saya mau mencari tentang benar benar enggak tulisannya oh salah tulisannya bukan seperti itu nah ini yang kadang kelupaan bahasa inggrisnya tulisan dalam bahasa inggris oh enggak ada oke yang mudah aja tentang apa itu library management oke hasilnya nah ini jangan lupa ini kalau kita melakukan searching kadang hasilnya itu ada artikel yang bisa kita download ada yang tidak bisa kita download nah kita lihat ada penyaringnya ya ada filternya nah kita klik ini aja only content I have access to kita klik jadi yang kita tanggal aja kalau mau dibatasi tahun berapa 6 bulan kebelakang yang ini bisa kita berbaru bisa kita pilih nah ini kita bisa download ada tulisannya PDF oke gitu teman-teman ya ada pertanyaan lagi yang mungkin perlu dijawab oke seperti ini sudah tidak ada ah ya ini Bu Hayani apa namanya access emerald dari rumah tidak keluar lumayan produknya Bu oh ada saya pernah nyoba dari HP itu pernah saya coba itu saya lupa ya caranya tapi ada mungkin otaknya itu enggak 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 sama oke kita coba ya teman-teman ya kita dari rumah pakai emerald enggak ada my produknya oh ini sih ada karena ini kebetulan di jadi teman-teman sebenarnya ada cuman tampilannya itu berbeda begitu ya jadi tampilannya berbeda jadi memang kita harus ngulitnya lebih lebih dalam biasanya apalagi kalau pakai HP itu kecil-kecil tapi ada kemarin saya coba ada my produk saya coba dari HP itu bisa untuk interlibrary loan profesornya seperti apa di Buah Yani kita belum ada ya Buah Yani ya apa namanya mohon maaf untuk Mbak Nana Mbak Nana atau Mas Nana ini belum ada kita peminjaman antara ini jadi selama pandemi kebetulan selama teman-teman selama pandemi perpustakaan ini buka hanya untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir itu pun dengan reservasi jadi mohon maaf untuk mahasiswa yang dari luar belum bisa masuk gitu ya gitu Haidir Ali Akbar kenal sering kan ya sering ini apa kabar Ibu gimana kabarnya Buah Yani baik katanya baik sehat teman-teman gitu ya apa namanya kalau misalnya masih ada pertanyaan dan sebagainya silahkan silahkan DM di IG kami bisa di apa namanya di IG kami bisa kemudian di CP CP WA yang ada di IG kita posting silahkan kita berusaha untuk menjawab semua pertanyaan semua pertanyaan dari teman-teman semua dan meskipun dengan keterbatasan dengan keterbatasan fasilitas ya tapi kita tetap semangat ya teman-teman semua oke teman-teman sepertinya waktunya juga sudah terakhir Wah Yani terima kasih banyak sama-sama jangan lupa kalau masih ada pertanyaan silahkan oke ini teman-teman kalau mau usul-usul live silahkan DM juga oke kita terima oke teman-teman terima kasih banyak terima kasih banyak ini suasana perusahaan kita hari ini aduh sepi sekali kita kangen dengan teman-teman semua sepi sekali lantai dua yang biasanya rame sepi banget oke sekali lagi teman-teman terima kasih atas nama perusahaan terima kasih kita ketemu hari Kamis depan dengan tema yang berbeda lagi juga kami tunggu usul-usulnya dari teman-teman semua terima kasih mohon maaf segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati